Oke dan tips tambahan guys ya, nah kadang fitur dana cicir itu bisa juga hilang sementara karena mungkin ada maintenance ya atau pembaruan sistem dari dana ya dari aplikasinya tersebut ya jadi mungkin masih ada bug ya mungkin lagi diperbarui gitu nah jadi kalau udah coba caranya yang telah saya sebutkan sebelumnya tapi masih ada yang muncul, coba tunggu beberapa hari ya dan cek lagi siapa tahu udah balik ya setelah teman-teman coba semua hal yang telah saya sebutkan itu nah teman-teman sabar sedikit ya, oke siap nah jadi itu beberapa cara untuk mengatasi dana cicir yang nggak muncul di aplikasi dana nah jadi intinya teman-teman bisa coba cek ya kebijakannya ya teman-teman yang paling penting itu cuma konsultasi aja sih ya guys ya karena ketika kita konsultasi atau menghubungi atau bertanya dengan customer service dana pasti pihak dana akan paham ya masalah kita ya mungkin yang paling tepat teman-teman bisa langsung aja